Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 Apa yang roh kudus kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama, roh kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kita Roh kudus yang satu-satunya menjadi guru kita, menjadi tolok ukur hidup kita Belajar itu artinya melakukan sesuatu dari yang kita tidak tahu, menjadi tahu Kalau dulunya kita tahu bahwa, oh berbohong itu gak apa-apa Begitu kita masuk ke sekolah kehidupan roh kudus, begitu kita terima Tuhan Yesus Dan kita bisa tahu, oh roh kudus mengajarkan bohong itu tidak bisa Ngomongin orang itu tidak bisa, tidak baik, dan kita belajar dan belajar Kedua, roh kudus mengingatkan Kenapa harus diingatkan? Nah, ada satu hal yang paling sering terjadi dalam hidup saya, yaitu sering lupa Ruh kudus ada untuk mengingatkan Mengingatkan untuk melakukan kembali hal-hal yang sudah tidak dilakukan lagi Baik disengaja maupun tidak disengaja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!